Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel saya Resetawi di video kali ini saya ingin menunjukkan cara membuat velek jari-jari ring 14 menjadi tubeless semoga video saya bisa membantu teman-teman dalam pekerjaan teman-teman untuk band dalam lapisan dalam saya menggunakan ukuran 350 per 10 yang artinya bandnya besarnya 350 ukurannya lingkarannya 10 Hai Nah kenapa saya memilih ukuran ring 10 untuk ring 14 ini agar band dalam tersebut lebih rapat ke dinding-dinding velek nah ini untuk pentirnya sendiri untuk band dalam Facebook dia lebih ke samping dan untuk ring 14 sendiri lebih lurus seperti band dalam standar lainnya untuk ring 10 sendiri saya gunakan di ring 14 ini agar permukaan atau dasar dari band dalam bagian dalam tersebut rapat di dinding-dinding velek kenapa harus rapat biar tidak jadi atau biar tidak terjadi kebocoran angin yang keluar agar band dalam atau band dalam atau ban tubeless teman-teman yang teman-teman buat sukses tidak ada keluar angin sebelum kalian memotong pinggiran pastikan benar-benar band dalamnya lebih rapat ke dinding-dinding velek atau pinggiran velek untuk pemotongannya sendiri teman-teman bisa lihat cara pemotongannya tidak lebih ke atas dan tidak lebih ke bawah dari dinding velek tersebut kenapa agar begitu band band luarnya dimasukkan dia bisa lebih rapat ke band luar tersebut ingat teman-teman untuk pemasangan band nya sendiri harus menggunakan band tubeless agar tidak ada kebocoran angin dia menukung untuk tubeless tersebut teman-teman bisa lihat cara pemotongannya untuk pemotongan sendiri saya menggunakan pisau kater ingat ya teman-teman gunakan pisau kater baru agar lebih tajam dan hasil lebih maksimal untuk pemotongan band dalam tersebut next pemasangan ban nah untuk ukuran ban luar depan saya menggunakan 90 per 80 ring 14 bisa menggunakan ban lebih besar juga cuman untuk ukuran depan saya menggunakan 90 per 80 ring 14 teman-teman bisa lihat cara pemasangannya saya menggunakan air yang dicampur beroleh sabun agar lebih maksimal untuk pemasangannya untuk penyungkilan sendiri saya sering menggunakan ban dalam luar bekas kenapa agar velek atau permukaan velek tersebut tidak lecet bahaya juga kalau lecet si konsumen bisa marah-marah teman-teman bisa lihat ini proses pemasangan untuk ban depan Hai untuk lebih maksimal lagi teman-teman bisa menggunakan cairan yang dicampur air sabun agar pemasangannya lebih lancar dan cepat tidak keras Hai next untuk pengisian angin tersebut Hai kayaknya masih bocor nih kita kasih keluar lagi anginnya Hai eh kasih keluar anginnya tetap pinggiran velek atau permukaan ban tersebut pinggirannya kita gunakan air sabun biar untuk lingkaran bannya lebih rata ketika kita mengisi angin Hai Oke teman-teman teman-teman bisa lihat Hai untuk lingkaran Hai ban tersebut saya rasa sudah rata ya teman-teman tinggal kita siram air sabun untuk pengecekan bocor apa tidak atau ada keluar angin atau tidak tapi nampaknya aman teman-teman sebelum pemasangan di motor yang teman-teman buat pastikan benar-benar tidak ada keluar angin agar si konsumen tetap merasa lebih aman nyaman dan puas dengan hasil karya teman-teman sendiri Oke teman-teman jangan lupa like share and subscribe channel saya agar terus berkembang Terima kasih selamat menikmati